Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Gile, serem banget ya pakai kata tercemar segala, bukan tercemar sih mungkin lidahnya sudah biasa dengan buku pecal yang si ibu yang di pantai. Lo lupa namanya siapa? Pokoknya kalau lo mau tau, lo bisa nonton di video gue yang destinasi pangandaran deh, kalau seberapa bulan lalu gue buat videonya. Untuk harga satu pecal, satu porsinya itu 8.000 rupiah, untuk gorengannya kalau nggak salah seribu deh, karena itu maminah yang bayar, jadi gue nggak tahu ngeh tuh. Dan disini gue bungkus cuma pecalnya aja ya, karena gue mau makan yang lain, jadi hanya makan pecalnya aja. Sekaligus nyobain aja sih, penasaran gue. Maklum gede, maklum gede perut, nggak bisa ngeliat makanan yang gini-gini nih, apalagi makan tradisional seperti ini. Huh, sudah meronta cacing-cacing gue. Jadi nasi pecalnya itu, disini ya, dan itu deket banget sama Yomart dan Indomaret yang ada disana tuh. Jadi ada Yomart, Indomaret, perempatan sana, tinggal kesini. Seberangnya Hotel MS Pangandaran. Oke. Oke guys, gue mau langsung cabut ke tukang seafood. Takut telat juga. Jadi gue makan pecalnya di bungkus dan makan disana. Oke, bye-bye. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Oh iya, gue makan seafoodnya itu di karya bahari 3, kayak gini tampilannya. Rasanya enak kalau bagi gue ya, cocok di selera gue. Oke, nggak tau selera kalian? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Bye-bye.